Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita rekomendasikan kepada Komisi ASN untuk diberikan beberapa sanksi-sanksi, baik sanksi ringan, sedang, maupun sanksi berat yang sampai pada pidana atau sanksi pidana pemilu. Untuk itu, sekali lagi, neutralitas ASN menjadi fokus pengawasan daripada Bawaslu untuk menjaga kebersihan dan kesetiaan proses demokrasi pemilu. Terkait dengan pengawasan aparatur sipil negara agar bersikap netral dalam pemilu maupun pilkada, diharapkan aparatur sipil negara untuk berhati-hati, baik itu secara langsung maupun di media sosial, sehingga keaktifan dari semua pihak, terutama masyarakat, sangat diperlukan dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa memang di sana nanti ada hal-hal yang memang perlu atau tetap kita awasi. Karena apa? Karena di sini pesta demokrasi, selain APK yang mongko, marak dan sebagainya seperti itu, kecuali kalau itu yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan aturan perlendangan, ini kami juga di ASN seperti itu, sehingga nanti pesta demokrasi ini tidak akan seperti kemarin-kemarin yang koyok-koyok, barang mati, kini gak boleh, itu gak boleh, dan sebagainya seperti itu. Satu yang kami harapkan seperti itu. Area Haryanda, oke, mongko. Dari Partai Gerindra, kurang kita, yang jadi pertanyaan kami adalah, bagaimana jika ada ASN, baik dalam masa nanti kapanya berlangsung, sesudah, apakah hal ini nanti sehubungan dengan adanya pertemuan, atau ajakan, atau hibuan dalam situasi tertentu dalam masa-masa tersebut, ASN yang tidak netral tersebut, apakah kami cukup mengatuh kepada Bawaslu, terus nanti ditindak lanjutin sampai ke Pak Kok, dalam hal ini adalah PKD, atau bagaimana, mohon pencerahannya, terima kasih. Jadi lebih baik di awal, saat Bapak Ibu peserta menemukan pelanggaran, saling melaporkan, gak apa-apa. Jadi satu masyarakat luas, yang punya hak pilih, yang kedua adalah peserta memilu, yang ketiga adalah pemantau, itu yang bisa melaporkan. Kemana? Ke bawah suhu. Perkayakan Pak Bambang dan teman-teman dan jajarnya ke bawah, masih keberadaannya adalah keberadaannya yang sangat mumpuni. Wah, kalau dilaporkan ke Bawaslu, Kak Ditindak dan semacamnya, terus laporan Inspektorat ini gak apa-apa. Cuma, lebih baiknya dilaporkan ke Bawaslu, karena pelanggaran itu terkait pelanggaran pemilu, laporan Bawaslu menilai, ini cukup rekomendasi Inspektorat, apa rekomendasi pada Komisi ASN, atau dilaporkan atau ditindak lanjutin dalam bidanan pemilu, proses Gakundu, proses pemulihan, kejaksaan, dan pengadilan. Termasuk pemasangan APK dan semacamnya, karena sekarang yang penting pengawasan kita, Pak 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 Uru Spakol, pengawasan alat meragakan banyak kita adalah, konsentrasinya adalah ke tempat-tempat terlarang. APK apapun yang Bapak Ibu pasang, selama itu di luar tempat terlarang, tempat terlarang dari wilayah pemidikan, tempat ibadah, terus milik pemeriksaan, termasuk jalan-jalan yang dilarang, sesuai dengan SK, wali kota, dan semacamnya, maka itu boleh. Yang kedua adalah isi daripada APK. Kalau APK isinya, kontinnya adalah mengoal terhadap larangan-larangan kampanjaya yang ada, misalnya mau berubah dasar negara, yang ada terselubung di dalam APK itu, maka ini juga menjadi konsentrasi kepada bawah seseorang. Untuk masyarakat kota-kota, ini kita sukseskan, artinya kita juga sukseskan untuk pemilu ini, kemudian juga mengenai demokrasi yang kita tegakkan untuk demokrasi yang bersih, kita pilih pemimpin yang benar-benar memang akuntabel dan seterusnya, seperti itu, kemudian juga laporkan kalau memang itu menemui atau mengetahui pelanggaran terutama atau utamanya mengenai netralitas ASN. Terkait dengan kegiatan pada hari ini sosialisasi pengawasan pemilu, saya selaku ASN sangat senang, sangat suka, saya mendukung sekali, karena ini sifatnya preventif, sebagai warning bagi kita semua, bagi teman-teman ASN, bahwa netralitas kita terhadap pemilu, terhadap suksesnya pemilu ini, betul-betul harus kita jaga. Jadi yang dapat kami sampaikan, semoga pemilu 2019 dapat sukses, aman, damai, dan apa yang kita harapkan bersama ini tersampai. Tentu ini? Ya, untuk kita di kantor, teman-teman jajaran kami di kejahatan, ini kita selalu dan selalu mengingatkan, menekan bahwasannya kita tidak boleh, tidak bisa miring kanan, miring kiri, kita harus tetap netral. Tujuan kita selaku pelaksana, selaku ASN, kebetulan saya juga sebagai sekretari, sekretariatan PYPK, kami menekan kepada teman-teman, kita menjalankan tugas ini tidak tolah-toleh, lurus, netral, dan apa yang menjadi kebijakan pimpinan indah yang kita jalankan. Semua pihak, seluruh jajaran masyarakat, baik itu peserta, baik itu juga penyelenggara, terhadap dukungannya, terhadap proses demokrasi pemilu 2019, dengan melakukan pengawasan partisipatif, terus serta melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang ada di lingkungan kita. Masyarakat kota berita, marilah kita bersama-sama mensukseskan pemilu 2019, mensukseskan pengawasan pemilu 2019, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama bawah seluruh, tegakkan keadilan pemilu. Jadi pada siang hari ini dilakukan sosialisasi terhadap dengan pengawasan netralitas ASN dalam menghadapi pemilu tahun 2019, tentunya pemerintah daerah, itu sangat berharap pada semua ASN di pemerintah, jajaran kota-kota-kota untuk netral, jadi dalam melakukan pemilihan, menyongsong pemilihan umum tahun 2019. Tentunya pemerintah daerah selalu mendorong pada teman-teman yang terlibat, dan sebetulnya bisa melaksanakan sesuai dengan aturan main yang sudah ada. Ya pemirsa seperti itulah berlangsungnya sosialisasi pengawasan pemilu DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta DPRD tahun 2019, yang diselenggarakan oleh bawah seluruh kota Blitar, bekerja sama dengan bawah seluruh Provinsi Jawa Timur. Diharapkan para aparatur sipil negara di lingkup Pemkot Blitar, akan benar-benar bersikap netral dengan tidak memihak pada salah satu calon ataupun pasangan calon. Akhirnya saya Yumita Agustina, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Jangan lupa like, subscribe, 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 dan Subscribe, Terima kasih.